Kayak narik kain mori itu, itu panjangnya minamun. Setelah sampai ujung, itu keluar ubalan, itu jarak. Ubalan itu sumber ya, tapi jarak. Jara, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke seluruh di channel saya, Prof. Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum, karena sejumlah dalam itu, menuju bahagia. Kita di Ponorogo, dan ini Ding Rayun. Tepatnya di Desa Merayang. Kita berkunjung ke Kemanperen, atau rumah Dinas Perhutani. Ini di Merayan, Merayun. Ada sebuah kisah misteri yang layak untuk kita dengarkan bersama. Ikuti vlog kita kali ini, like, komen, subscribe, dan silahkan makin berkembang. Salam. Setelur, kita di perbukitan selatan Kabupaten Ponorogo. Wilayah Kecamatan Gerayun, di Desa Merayan. Di setiap sudut wilayah Ponorogo ini, hampir selalu dijumpai kisah-kisah mistis. Ini pula yang akan kita ceritakan di dalam video kita kali ini. Gedung ini adalah kemantren, demikian masyarakat biasa menyebutnya. Nama resminya adalah Rumah Dinas Perhutani, di Merayan, Merayun Ponorogo. KRBH, itu menurut keterangan yang kita dapatkan. Bangunan ini berada di pinggir jalan. Tapi memang sedikit agak jauh, dengan pemukiman yang ada di sekitarnya. Nah, sejak dahulu kala, masyarakat memang mengenal tempat ini sebagai tempat yang angker. Awalnya bukan gedungnya, tapi justru sebuah tempat di belakangnya. Danyangan petung, demikian orang Merayan menyebutnya. Di dekat danyangan tersebut, dahulu ada sebuah pohon beringin yang sangat besar. Namun sekarang sudah tumbang. Dan uniknya, menurut kesaksian, penghuni yang tinggal di pohon beringin danyangan petung tersebut, kemudian berpindah menempati salah satu ruangan di Rumah Dinas Perhutani, KRBH, Merayan, Merayun, Ponorogo ini. Dari berbagai kesaksian, sosok gaib tersebut adalah Mbah Inggot. Sosok makhluk halus atau hantu dengan ciri khas berpakaian hitam ala Ponoragan. Sementara itu, jenggotnya yang menghiasi pada bagian daku, menjulur panjang sampai dengan ke tanah. Tak hanya satu dua orang yang melihat penampakan atau kemunculan bahinggot. Akan tetapi, sekali lagi banyak sekali yang sudah pernah bertemu, melihat, atau malah didatangi lewat mimpi. Sebagaimana kisah dua orang pencari batu Ake di dekat danyangan petung atau kemanteran berhutani Merayan, Merayun ini. Waktu bumi Ake kemarin, tahun 2012-2014, itu kakura Ake itu jadi cuman mata pencari yang luar biasa. Akhirnya orang-orang cuman nyari Ake. Waktu ketika ada dua orang, itu berbeda-beda hari. Cuman nyari, ngambil Ake, disitu dapet warnanya merah sekali. Merah. Di merah, suatu malam, kedua orang itu, orang yang berbeda itu mimpi sama. Mimpinya sama, mimpinya Ake-nya itu, ya kita sudah dikembangkan. Dalam mimpi itu, menurut ceritanya, orang yang mengalami. Yang bersantutan, ya. Itu kayak narik kain mori itu, itu panjangnya Minamun. Setelah sampai ujung, itu keluar ubalan, itu darah. Ubalan itu sumber, ya. Tapi jarak. Darah, ya. Itu mimpinya dalam malam yang sama, mimpinya sama seperti itu. Lakinya dibalikin lagi. Iya, dibalikin lagi. Lakinya, lagi satu cerita, karena saya waktu itu pun rajin, ada orang dari daerah bawah, pokoknya saya lupa. Iya. Itu mampir ke tempat saya, cerita, sepatnya tadi nyari batu di Kalim. Kalim mana, Pak? Itu Mbak Dari Bapak. Saya ketemu orang tua yang jenggotnya panjang. Nah, itu ya yang terkenal dengan Mbak Inggot. Mbak Singgotnya, Pak? Mbak Inggot. Mbak Inggot. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan coba bertanya pada Pak Mando Rosman. Beliau adalah staf berhutani di KRB Hamrayan, yang dalam dua tahun belakangan, setiap malam tidur di kemanteran Merayan Ngerayun Ponorogo ini. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. 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 Nama mana kan? Pak Rosmanadi. Pak Rosmanadi. Di Perhutani sini ya, Pak? Ya. Kalau istilahnya, di sini itu Perhutani apa, Pak? Perhutani sini pangkwan RPH. RPH. Mantren RPH Merayan. Mantren namanya? Merayan. Enggak, Pak. Jenen yang kan di Nonsebo. Kayak rumah dinas ya, di situ, Pak. Itu sudah berapa tahun, Pak? Ya, rumah dinas mayan. Mungkin berapa tahun, Pak? Mantren Merayan ini. Sudah berapa tahun, Pak? Merayan ini. Ini rumah dinas ini. Penjangu, Pak. Jaman, 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 Pak. Jaman. Jaman, Pak. Jaman, Pak. Maaf. Konon kan mantren itu gampangnya angker ya, Pak? Ya. Kan ada yang mengguni itu. Jaman, kan selama satu tahun tinggal di mantren itu gimana yang dirasakan? Ada. Itu berupa seperti berupa sekilas untuk jenggot. Tapi memang benar ya? Jenggotnya panjang banget. Ya, panjang. Sampai ke lantai. Pakai bajuara majon ini. Oh, penadok. Iya. Tapi kalau keluar juga sering sekilas. Kalau di ruwi ini sekilas. Oh, gitu dong. Kalau selain Pak Rus, ada nggak yang? Katanya konon-konon orang ras itu peribumi sini loh, Pak. Iya, peribumi merayan. Namanya batsebot. Nggak, maksudnya. Nopo? Selain Pak Rus, kalau yang perhutani yang lain, KW perhutani yang lain ada nggak yang pernah? Dulu ada. Namanya Pak Naji. Dulu kan katanya lu, disuruh ambil buku. Yang itu sama Pak Pur. Masuk itu ada suara sopoh wisoboh. Dia lari keluar. Terus ada lagi, ada yang mengantarkan pupuk. Saya nggak ada. Iya. Kan itu dikunci tau, Wak. Panggut, langgut. Dia merasakan aura seperti di tengah itu ada orang cegot segini. Berdiri. Dia kan cerita saya. Yang mengantarkan pupuk. Tapi siang hari ya, Pak? Siang hari. Dia kan belum pernah ke situ. Iya. Oh, karena belum pernah ke itu. Memang ada. Kalau ini, Pak Rus. Ya, kalau di tempat-tempat lain namanya pengguni. Maaf, maaf. Seperti itu. Biasanya kan ada yang. Soalnya sehari-hari berikut dipindah kemana atau kemana. Pak Rus, pernah merasakan nggak? Nggak, nggak. Pernah, Pak tidur itu saya jam 1 itu kaki itu cuma dipegangi, diuyak-uyak gitu. Oh. Tapi saya lihat ini sekilasnya jenggot segini. Sama. Sosoknya sama itu. Tapi secara umum nggak pernah ini ya, Pak? Ganggu gitu nggak ya? Nggak. Cuma dia sekilas, tol. Kalau ini ada nggak, Pak? Misalkan, apa ya istilahnya? Kayak, sok kan meling gitu nih, ya? Atau apa gitu? Cuma, dia meling cuma disitu minta besi. Besi itu tempatnya bersih. Kalau, seraget-reget nggak mau. Jadi mantren itu sangat terjaga kebersihannya. Terus di tempatnya itu di kamar utara. Oh. Di kamar. Itu berapa kamar itu, Pak? Kamarnya tiga. Oh, tiga kamar. Tempatnya di kamar utara sama di kamar mandi. Kadang di kamar yang utara, kadang di kamar mandi. Punculnya. Iya. Tapi kalau, maaf, beliau stay-nya, tinggalnya itu di mana? Pak Rus kan pasti tahu itu. Tinggalnya. Tinggalnya Mbak Jenggotnya itu, yang asli di tempat itu, sisi sebelah mana? Kamar itu. Oh, yang kamar utara itu. Kamar utara. Tapi, kalau, menurut orang ada, orang lewat itu cerita ke saya. Orang layan itu bakul kambing. Jamrola semalam. Jamrola semalam ini lewat. Dia kaget. Mengantarkan kambingnya. Di bawah kembalong ini, ada orang duduk di teras. Terus dia berhenti dilihat. Singgotnya segini. Ngoplo orangnya. Orangnya kan cerita langsung ke saya. Ada. Orangnya ya percaya. Enggak Pak, itu yang pernah kita dengar, belakangnya mantra itu kan dulunya kan danyangan ini. Namanya danyangan apa Pak? Bah Petung. Bah Petung? Iya, Petung. Oh, Petung. Danyangan Petung. Itu ada hubungannya antara tanya? Katanya orang situ hubungan. Ada hubungan. Pak Jengg itu aslinya di situ. Aslinya di sini loh Pak. Ada hubungan. Enggak. Tapi secara umum sebenarnya tidak ganggu ya Pak ya? Enggak. Cuma ganggunya sekilas. Lihat. Kelihatan sekilas. Tapi kalau enggak pernah di situ ya takut. Kaget. Setidaknya kaget dulu. Kalau enggak anu. Bapak kalau kalau longgar itu ke situ lihat. Auranya gimana. Ini tadi enggak apa-apa ke situ. Sekalian umpung hujan nanti kalau enggak hujan ya kita coba video. Monggo. Kuncinya ada. Kuncinya ada. Lihat. Nanti mungkin loh. Enggih. Nanti kan kamu tahu. Siap. Semoga hujannya segera reda. Lihat. Enggak apa-apa. Lihat. Matur-matur. Iya, iya. Oke, Assalamualaikum. 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 Oke, seluruh hari ini vlog kita kali ini di rumah Dinas Perhutani atau Kemanteran di Merayan Merayan Ponorogo. Terima kasih Pak Ryoko dan juga Pak Rusman yang sudah menemani dan juga memberikan keterangan panjang lebaran tentang mitos, misteri sekaligus juga fakta yang terjadi di kawasan ini. Semoga menambah pengetahuan dan luasan kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.